Pengetahuan melalui tanda Adanya suatu tanda berarti menisayakan Ada sesuatu dibaliknya Pengetahuan melalui tanda Begitu pun juga dengan argumentasi gerak Gerak, batu itu bisa Berpindah tempat, berarti dia bergerak Nah batu ini pada dasarnya Materi yang tidak memiliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Anggun Iksan Channel Bersama saya Anggun Sapitri Kali ini kita berada di depan kota Kami akan kembali Membincang buku Bincang buku kali ini adalah Bincang buku pengantar epistemologi islam Karya Murtada Mutahari Yang akan dibincang oleh Bang Saifulisan Nah tetapi sebelum Masuk ke bincang bukunya Saya ingatkan kepada teman-teman Jangan lupa subscribe Like dan komen Berikut adalah bincang buku pengantar epistemologi islam Oleh Bang Saifulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Saifulisan Sore hari ini Kita membincangkan bukunya Murtada Mutahari Dengan Judulnya Pengantar Epistemologi Islam Nah buku ini Membahas tentang seputar epistemologi Dalam dunia ilmu pengetahuan Dunia filsafat Epistemologi itu adalah Cara Cara memperoleh pengetahuan Juga berbicara tentang alat-alat Pengetahuan Nah ini Nah kalau dalam dunia ilmu pengetahuan Ada tiga Yang pertama ada ontologi Yaitu ilmu yang membahas tentang Hakikat Segala sesuatu Objek ya Kita melihat objek Dia itu adalah materi Yang tampak Atau yang tidak tampak Kalau Epistemologi adalah Cara mengetahui Sesuatu itu Segala sesuatu Bagaimana cara kita mengetahui Alat-alat apa yang Kita perlukan untuk mengetahui Dan ada yang dinamakan dengan Aksiologi Aksiologi ini adalah hasil dari Proses mengetahui tadi Nah Disini Ayatullah Murtada Mutahari ini Melakukan kritik terhadap Ilmu pengetahuan Yang selama ini Apa ya Mendominasi ya Cara pandang kita tentang Kebenaran Utamanya Bahwa sistem pengetahuan kita ini adalah Mengambil dari barat Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan itu Di tangan saya ada dua buku Ini yang sama sebenarnya kandungannya Cuman Ini beda penerbit Penulisnya ini sama Mutahari Ini Ini yang pertama ini Penerbit Lentera ya Ini diterbitkan oleh penerbit Lentera Dan yang Ini adalah diterbitkan oleh Sadra Press Nah Isinya sama Yaitu Mutahari Ini adalah kumpulan ceramahnya Tentang berbagai tema Tentang filsafat Ya pengetahuan Ya epistemologi Nah Kritik pertama Mutahari ya Yang dialamatkan kepada sistem pengetahuan barat ya Yaitu tentang masalah ideologi Nah Ada perbedaan Antara Islam dan barat Tentang Pengetahuan ya Dan kemudian pengetahuan itu nanti akan menghasilkan keyakinan Mengapa orang-orang di barat itu sangat sulit percayakan keberadaan Tuhan Dan kebenaran agama Dan mengapa Islam itu Perlu Meyakini adanya Tuhan Nah ini menjadi problem Karena ini prinsip dan keyakinan Nah ternyata Ya Problem keyakinan ini juga dimulai dari problem pengetahuan Bagaimana cara seseorang memperoleh pengetahuan itu nanti akan mempengarfi Keyakinannya Ya Karena keyakinan itu Sebenarnya berasal dari pengetahuan ya Kita kasih contoh misalnya Kita mau transfer uang kepada orang Ya Tapi kita tidak tahu Ya siapa orang ini Pasti kita tidak yakin Akan mentransfer uang itu kan Nah begitu juga dengan segala sesuatu Ya Kita tidak akan yakin Terhadap kebenaran segala sesuatu Kalau tidak ada pengetahuan kita di dalamnya Ini Nah itu Ya itulah kira-kira penggambaran Ya Pengetahuan Pengetahuan tadi Nah ideologi berbicara tentang pandangan dunia Pandangan tentang dunia Orang Barat dengan orang beragama Khususnya orang Islam ya Berbeda dalam memandang dunia ini Nah orang Barat memandang bahwa dunia ini adalah dunia Materi Segala sesuatu ini yang ada adalah materi Kalau kita membaca pikiran Ya orang-orang dari aliran Rasionalisme dan empirisme Ya bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang Bisa dilihat Dan yang kedua Kebenaran itu adalah yang masuk akal Nah masuk akalnya kenapa? Masuk akalnya karena bisa disaksikan Ya disini agak berisik ya Karena kita berada di lokasinya Orang latihan Motorcross Ya Baik Nah Oleh sebab itulah Mengapa orang-orang di Barat itu Sangat sulit untuk mempercaya Hal-hal yang gaib Misalnya ketika dibicarakan tentang malaikat Ya mereka langsung Meminta bukti Mana ya Mana buktinya Ya Mana buktinya kalau malaikat itu ada Di laboratorium tidak bisa disaksikan Ya Kita tidak pernah menjumpai bagaimana wujud malaikat Nah atau lebih besar lagi bagaimana Tuhan itu Apakah Tuhan itu ada atau tidak Nah sebenarnya ini adalah diskusi lama yang Apa namanya Terus ya berlanjut antara kaum agamawan Dengan orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan Ya Nah Melalui epistemologi ini ya di mutah hari ini ya Kita Dia memberitahukan kepada kita bahwa Sebenarnya sistem pengetahuan yang dibangun oleh Barat itu cacat Ya Karena Barat itu ya meyakini bahwa Pengetahuan diperoleh melalui satu tahapan saja Nah misalnya kalau kita Membaca ya Filsafat Sejarah filsafat itu Ada aliran namanya Rasionalisme dan empirisme Ya Menurut empirisme yang dipelopori oleh John Locke ya Dan lain-lain Itu meyakini bahwa Kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa diindrai Itu adalah yang benar Nah sumber pengetahuan itu adalah indra Ya Kita tahu kan panca indra Mata Telinga Hidung Mulut Lidah Kulit Nah itu Ya Nah tetapi muncul kemudian aliran rasionalisme Ya Yang dipelopori oleh Dreneder Skarts Ya Mengatakan bahwa Alat indra Ya Itu hanya Kita gunakan untuk memperoleh informasi Pengetahuan yang hakiki itu ada di akal kita Dia ada di rasio kita Ya Nah makanya Apa Dia mengatakan bahwa yang benar itu Kebenaran itu adalah yang rasional Yang masuk akal Nah Ya Kalau kita jalan di asfal ya Dari kejauhan Kita melihat ada genangan air Nah begitu kita mendekat Itu ternyata hanya Fata Morgana ya Bayang-bayang Yang membentuk seperti air Lantaran terkena panas Nah inilah yang menurut Aliran rasionalisme Bahwa Empirisme tidaklah cukup ya Bahwa indra itu tidak Bukanlah sumber pengetahuan Nah ini tarik menarik Nah muncul Nanti muncul positifisme yang Seolah-olah ingin mendamaikan ya Nah ini Cara pandang positifisme inilah yang Dianut oleh perguruan tinggi Di seluruh dunia Yaitu Kebenaran itu kriteriannya Dia harus masuk akal Dan dia harus Empirik ya Bisa dibuktikan Bisa diperlihatkan ya Bisa ditunjukkan buktinya secara empirik Secara penglihatan Kepada orang-orang Nah itu kriteriannya Nah sementara Di dalam agama kita ya Kebenaran itu juga Meliputi hal-hal yang tidak terlihat Ya semacam malaikat Tuhan Ya nanti hari kemudian Nah Nah tapi problemnya ya Kita gagal untuk Membuktikan kebenaran ini Karena kita tidak tahu Ya Tidak tahu caranya membuktikan Dan tidak Karena kita tidak tahu Bagaimana cara pengetahuan Bisa sampai ke Hal-hal yang gaib itu Nah Yang pertama disini ya Mutahari ya Melalui bukunya ini Dia Mengatakan bahwa Pengetahuan itu Tidak hanya satu tahap Tapi pengetahuan itu Ada memiliki tahapan-tahapan Ya Ini Nah Nah dia berangkat dari Ayat ya Misalnya yang Terjemahannya begini Kamu dilahirkan dari Dikeluarkan dari perut ibumu Dalam keadaan Tidak mengetahui Ya Tapi kamu dianugerahi oleh Penglihatan Pendengaran Dan Fuat ya Dalam ayat lain kan Ada dikatakan Itu dijadikan kepada kamu Penglihatan Pendengaran Dan Akal Fuat Supaya kamu mengetahui Nah yang pertama Tahapan pengetahuan itu Adalah tahapan pengetahuan Indrawi Indra Kita melihat segala sesuatu Nah itu hanya memasukkan Objek itu ke dalam Mental kita Ke dalam Kesan kita Kita melihat mobil Yang ada di luar Kita melihat mobil Yang ada di luar Mobil itu Masuk ke dalam mental kita Sehingga kita bisa Mempersepsi Oh yang begini modelnya mobil Begitu juga dengan motor Manusia Nah hanya sebatas itu Nah Itu tahapan Indrawi Begitupun dengan Indra peraba kita ya Kita merasakan angin Kemudian kita Apa namanya Kita merasakan manis Mendengar bunyi Suara dan lain sebagainya Nah itu satu tahap Nah kemudian Yang kedua adalah Tahap akal Tahap Rasio Jadi setelah Indrawi mempersepsi Segala sesuatu Yang ada di luar Rasio kita itu Mengembangkan 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 Kesan tadi Menjadi Sebuah pengetahuan Misalnya mobil Cuma kita lihat Bendanya Tapi kita tidak bisa Membayangkan ya Kita tidak Mengklasifikasi Mobil itu Kecepatannya berapa Mobil itu Daya tahannya Sampai Sebagai mana Itu adalah tahap Akal Jadi akal ini Mengembangkan Nah kemudian Setelah selesai Tahap akal Itu ada Namanya Tahap Jiwa Hati Atau Pembersihan jiwa Tazki atau nafs Nah disinilah Tahap keyakinan Sebenarnya Nah Nah tahap ini Sebenarnya Dibenarkan oleh Aliran Fenomenologi ya Kalau kita membaca Huzer Ya kita Membersihkan Pengetahuan kita Sehingga Pengetahuan Pengetahuan yang lain itu Menjadi menampak Karena Membersihkan Nah inilah Tahapan-tahapan Pengetahuan Itu Nah setelah berbicara Tentang Tahapan pengetahuan Ini hanya saya gambarkan Secara singkat Buku ini Kompleks Menyajikan Ya ini sebenarnya Buku terjemahan Karena ini adalah Apa Kumpulan ceramahnya Ini Ya dia seorang Ulama sekaligus Filosof dari Iran Aslinya berbahasa Persia Namun Diterjemahkan Dengan dua versi Cetakan ini Ya Namun Dibacanya ringan Nah itu Nah setelah tahapan Pengetahuan tadi ya Ada Pengetahuan yang disebut Dengan epistemologi Nah Cara-caranya ya Setelah tahapan tadi Kita tahu Ada sumber pengetahuan Nah sumber pengetahuan ini Ya Ada empat Ya Alam Ya Manusia Alam manusia Sejarah Dan Ya sejarah Dia masukkan satu Dan satu lagi Pengetahuan itu sendiri Ya Nah jadi Kita Filosof terdahulu itu Mengetahuinya Ke alam ya Kita Mengetahui ya Kita Proses kita itu Mengetahui alam ini Ya Sehingga Gambaran kita Di kepala kita Ada gambaran objektif Tentang alam Alam itu seperti apa Ya Nah ini Alam itu seperti apa Nah Kemudian Sumber pengetahuan juga itu adalah Sejarah Sejarah itu berbicara bukan Hanya soal Perkembangan masyarakat Tapi dia juga berbicara tentang Tahapan-tahapan ya Perilaku manusia Perkembangan Manusia Objektifitas Dan lain sebagainya Nah Dan lain-lain sebagainya ya Itu Sumber pengetahuan Dan Dan juga Dia katakan bahwa Salah satu sumber pengetahuan yang lain Itu adalah Pembersihan jiwa tadi ya Kita mengetahui apa Sesungguhnya hakikat ya Dari diri kita Kita kan ini manusia yang Tidak sepenuhnya tahu Ya Keberadaan diri kita ya Misteri kita ini Misteri ini kita punya Keberadaan diri Sehingga orang-orang Apa itu Ya Orang-orang banyak Mencari Tentang dirinya ya Melakukan perjalanan spiritual Dan lain sebagainya Sehingga lahirlah juga Ada Aliran eksistensialisme Yang Mempertanyakan Keberadaan dirinya ini Seperti apa ya Heidegger mengatakan Ya Kita mengalami keterlemparan Dalam dunia Nah Di sini Pembersihan jiwa juga Adalah salah satu pengetahuan Dengan membersihkan jiwa Maka pengetahuan itu Akan muncul Tapi pengetahuan itu Sifatnya Apa Intuisi ya Kita melihat Seseorang itu Bukan hanya dari segi Kompetensi Ya Atau Apa Kelebihannya Untuk kita Ya Tapi kita melihat Manusia itu Lebih dari dirinya Itu Ada Ya intuisi ya Nah ini Nah kemudian Ya Ya Secara singkat saja ini Untuk mengetahui Hal-hal yang tidak terlihat Ya Di sini ada dikatakan bahwa Ada satu tahapan pengetahuan Atau satu Sistema Proses menerima pengetahuan Ya memperoleh pengetahuan itu Dengan cara Pengetahuan Apa Proses yang tidak langsung Ya Kalau Kalau pohon ini ya Pohon Kita bisa tahu Karena kita lihat secara langsung Nah ini Ya Begitupun juga dengan Apa yang di sekeliling kita Yang bisa kita lihat Itu karena Ter Apa namanya Tertangkap oleh Indrawi Indra kita Tapi bagaimana dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi Tuhan Malaikat Dan lain sebagainya Nah ini yang perlu kita Ketahui lewat pengetahuan Ya Yang tidak langsung kepada objeknya Nah itu Misalnya pengetahuan melalui tanda Ini yang ditegaskan dalam buku ini Nah Nah pengetahuan melalui tanda pun Ya kita tidak bisa langsung berspekulasi Karena melihat Alam raya yang besar ini Langsung bilang Oh ada Tuhan Tidak seperti itu Nah ada Ada semacam ya Argumentasi-argumentasi Ya Nah misalnya Argumentasi keteraturan Ya Menisayakan bahwa Segala sesuatu yang teratur itu Tidak mungkin teratur dengan sendirinya Nah karena pada dasarnya Materi itu ya Diam Ya Segala sesuatu itu diam Jadi tidak mungkin akan mengatur dirinya sendiri Kalau kita Hambur pakaian di rumah ya Kita hambur pakaian di rumah dengan Ya dengan acak-acakan ya seperti itu Kemudian kita pulang Dan dia Masih Tentu pasti kalau tidak ada yang merapikan Dia tetap seperti itu ya Acak-acakan dan lain sebagainya Tapi kalau kita pulang ke rumah ya Setelah Menghambur pakaian kesana kemari Terus Terus kemudian Kita menjumpai Sudah dalam keadaan rapi Itu berarti ada yang mengatur Ada yang melipat dan lain sebagainya Karena tidak mungkin pakaian itu melipat sendiri Nah ini Nah maka itu pengetahuan melalui tanda Adanya suatu tanda berarti menisayakan Ada sesuatu di baliknya itu Nah ini Pengetahuan melalui tanda Begitupun juga dengan argumentasi gerak Gerak Batu itu bisa berpindah tempat Berarti dia bergerak Nah batu ini pada dasarnya materi yang tidak memiliki Kemampuan untuk menggerakkan dirinya sendiri Maka dia membutuhkan Energi di luar dirinya Ketika satu batu berpindah Kita tahu bahwa sebelum kita meninggalkan tempat Batu masih tetap di tempatnya Dan kita meninggalkan tempat Batu itu bergeser Berarti ada sesuatu yang memindahkan Nah ini sebagai contoh Nah selengkapnya kita bisa membaca buku ini Nah itu Perbedaan Begitu pula dengan hari kemudian Kiamat dan lain sebagainya Malaikat Itu dapat kita ketahui melalui tahapan-tahapan Yang itu ada argumentasinya Nah ini Nah yang jelas bahwa Sesuatu yang gaib Sesuatu yang tidak nampak Yang oleh Barat Dikatakan tidak bisa dibuktikan Ya bukan kebenaran karena tidak bisa dibuktikan Oleh kita orang Islam Itu adalah kebenaran Karena kenapa Dia bisa dibuktikan Tapi melalui argumentasi Ya pengetahuan melalui tanda Tadi itu Ya Ini Dan ulama-ulama kita ya Orang-orang intelektual itu banyak membuktikan Ya Bahwa pengetahuan itu bisa Diperoleh ya Nah ini Nah jadi Problem epistemologi itu ya Adalah problem pengetahuan Ya keyakinan kita benar atau salahnya itu Tergantung Terhadap pengetahuan kita Ada orang marah-marah Lantaran disuruh membuktikan Ya keberadaan Tuhannya Ya Tapi karena dia tidak bisa membuktikan Ya melalui argumentasi Maka dia langsung mengambil cara jalan pintas Dengan marah ya Marah terhadap orang yang melakukan itu Padahal tidak sebenarnya Kalau kita bisa mempelajari ya Cara pembuktian itu Nah kalau kita membahas cara Membuktikan Tuhan ini Ya Tentu memakan waktu Tapi Kita memiliki sistem penjelasannya Ya Semacam di buku ini ya Nah kenapa Salah satu contohnya Bahwa kita Ketika orang bertanya Kenapa Tuhan itu Kamu bilang ada Padahal dia tidak bisa dilihat Ya jelas Tuhan itu maha tinggi Dan kita itu Menyandarkan kebenaran kita Hanya pada Penglihatan Ya Padahal penglihatan kita ini Hanya meliputi Hal-hal yang Bisa dilihat Ya Yang punya bentuk Dan punya warna Ya Itu Mata kita itu Hanya bisa menjangkau Yang ada Warna dan bentuknya Selebihnya itu tidak Nah ini Sebagai contoh Ya Bunyi Bunyi itu bukan pada Wilayah mata Tapi dia pada Wilayah telinga Ya Orang yang Yang tuli dari lahir Ya Tidak akan pernah mengetahui Bunyi gitar Karena kenapa Sumber pengetahuannya Dia tidak yakin Bunyi gitar itu Seperti apa Karena Pengetahuannya tentang suara Tidak ada Begitu juga orang Kalau dia mengatakan Tuhan itu tidak ada Ya Karena dia Menyandarkan pengetahuannya Itu pada mata Padahal mata ini adalah Pengetahuan indrawi Itu saya katakan tadi Nah dalam Dalam sistem pengetahuan Islam Epistemologi Islam Indrawi ya Indra alat indra kita ini Hanya ada pada Tahapan pertama Dalam Proses pengetahuan Tadi itu ya Kalau bilang Oh tidak masuk akal Ya Tuhan Tidak masuk di wilayah akal Karena akal ini Ya Rasio kita ini Hanya Mengkonsepsi ya Hanya mengembangkan Sesuatu yang kita saksikan Secara indrawi Itu tadi Secara indra tadi Kita Kita lihat ya Kita dengar Kita rabat Akal itu Hanya mengkonsepsi itu Hanya menghubung-hubungkan itu Kalau pengetahuan kita Sudah apa Mata kita tidak bisa Melihat Tuhan Ya jelas akal kita Tidak bisa Nah tapi Pengetahuan itu Masuk dalam Wilayah hati Bagaimana caranya Ya Indra dan akal kita itu Mengetahuinya Lewat tanda Misalnya lewat Argumentasi Keteraturan alam Ya Atau kita misalnya Membaca Filsafat wujudnya Ibn Sina Ya Atau Yang dikembangkan oleh Apa itu Para filosof-filosof muslim Nah insya Allah Mungkin Di lain kesempatan Kita akan berbicara Serius mengenai ini ya Yang jelas Saya tidak akan Disini Ya Kalau saya ditanya Bagaimana cara Membuktikan Tuhan Ya Insya Allah ya Melalui pengetahuan Yang saya pelajari Dengan sistem Epistemologi Yang saya baca Dari buku ini Insya Allah kita bisa Membuktikan melalui Argumentasi-argumentasi Nah namun Disini tidak berbicara Explisit tentang Pembuktian Tuhan Hanya saja Dia membicara tentang Bagaimana sistem Pengetahuan yang bermasalah Itu tidak akan Sampai pada Keyakinan yang benar Nah makanya Jangan heran Di barat itu Mengalami Serba ambigu Ya Dia tidak menerima Kebenaran yang Sifatnya tidak Diindrawi Ya Tidak Tidak dilihat Ya Atau tidak masuk akal Ya memang Karena Sistem pengetahuan mereka Berkembangnya seperti itu Nah sementara di Islam Tidak Bukan Ya Apa yang oleh barat Dikatakan Ya sistem pengetahuannya Sistem pengetahuan yang benar Di Islam itu Tidak seperti itu ya Mereka menyandingkan Rasionalisme dan empirisme Yang masuk akal Dan yang kelihatan Padahal Ya mereka Itu Tidak berhadapan Yang rasional Dan yang empirisme Tidak berhadapan Tidak dipersandingkan Tapi dia adalah Satu tahapan Ada lagi satu buku Yang bagus sekali Namanya Judulnya Falsa Fatuna Wah itu Ada Mengulas itu Namanya Teori Disposisi Teori Disposisi ini Tidak Mengistimewakan Indra Tidak mengistimewakan Empirisme Tidak mengistimewakan Rasionalisme Tapi dia Menjadikannya sebagai Satu tahapan Yang mirip-mirip dengan Penjelasannya ini Nah Ini ya Dan terakhir Dia akan berbicara Tentang Riset ya Apa itu riset Dan apa itu logika Ya logika Berasal dari Aristoteles Yang sifatnya Apa ya Tidak praksis ya Artinya Logika ini Bermainnya pada Tetaran Pempikirannya Olah pikiran Kalau eksperimen Itu adalah Pembuktian Nah orang barat Disini mengatakan Apa ya Pengetahuan yang Hakiki itu Adalah Pembuktian Kalau tidak bisa Dibuktikan Maka itu bukan Pengetahuan Bukan Kebenaran Nah itu Jadi logika itu Jadi logika itu Cacat ya Belum tentu Benar Karena Kebenaran itu Bisa diakui Kalau dia sudah Di eksperimen Ya Dibuktikan Secara ilmiah Ya ilmiah itu kan Kriterianya kembali lagi Rasional Dan empiris Ya Jadi kembali Terputar-putar Disitu Nah Mereka tidak bisa Tidak meyakini Sesuatu yang Diluar dari itu Karena sistem Pengetahuan mereka Tidak Menganut Apa ya Tidak Tidak Menurut tanggapan mereka Pengetahuan itu Tidak bertahap Ya Pengetahuan itu Hanya satu tahap Kalau tahap empirik Ya tahap empirik Kalau rasional Ya rasional Ya Kedua-duanya malah Empirik dan Harus rasional Harus bisa Diperlihatkan Dan harus bisa Masuk akal Nah itu Nah sementara kita Di Islam Seperti saya katakan tadi Ya pengetahuan kita Juga meliputi Hal-hal yang gaib Hanya saja Untuk membuktikan itu Kita memerlukan Argumentasi-argumentasi Dan sistem Pengetahuan Yang Benar Ya Nah itu saja Yang dapat kita Bincangkan Ya pada Sempatan kali ini Untuk selengkapnya Silahkan dibaca bukunya Ayatullah Murtada Mutahari Adalah seorang Ulama dan filosof Dari Iran Yaitu Dia mulai Mengembangkan Kajian-kajiannya ini Ya ini adalah Rekaman Setelah selesai revolusi Ya buku-bukunya Banyak beredar Dan inilah yang Banyak mengilhami juga Ya sebagian gerakan-gerakan Mahasiswa Di Di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Ya selain dari Gerakan Nihwanul Muslimin Yang dibangun oleh Hasan Al-Banna Di Mesir Nah itu saja Yang dapat kita Bincangkan pada Kesempatan kali ini Ya Saya ucapkan Selamat membaca Salam literasi Dan kita ketemu Pada Kesempatan yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya itulah tadi Bincang buku Pengantar Epistemologi Islam Bersama Bang Saifulisan Terima kasih kepada Teman-teman yang sudah Menonton video ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Dan sampai bertemu Di video selanjutnya Selamat membaca Salam literasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton